Halo guys, balik lagi dengan gue, Balikbar. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas tutorial cara set AOD ya, atau Always On Display di semua jenis device ya. Oke, disini gue pakai Realme 5 Pro tentunya. Dan ini sudah, maksud saya, bisa kalian lihat sendiri, ini AOD-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah customisasi dari saya sendiri ya. Ini warnanya saya nggak suka terlalu banyak. Saya lebih dominan dua warna aja, dengan tulisan customisasi seperti ini. Welcome home ya, untuk yang kerja di rumah. Nah, oke guys, ini menurut saya AOD yang paling simple ya. Jadi nggak terlalu banyak makan boros baterai, jadi recommended buat kalian yang mau nggak ribet ya. Dan nggak banyak ini. Dan dia juga nggak punya fitur premium ya, jadi nggak usah misalnya. Bang, ini ada fitur premium ya, nanti bayar. Jadi ini nggak ada ya. Oke, untuk masuk ke menu homescreen-nya tinggal tekan aja begini. Nah. Oke, nama aplikasinya di sini, Always On Display ya. Nah, ini adalah logo aplikasinya. Oke, di Play Store ini keyword-nya. Sebentar, kita cari. Always On Display. Oke, saya sudah coba banyak OS AOD, tapi saya lebih nyaman yang pakai yang ini guys. Sebentar. Nah, ini guys. Ini namanya selalu di layar AMOLED ya. Super AMOLED gratis. Nah, ini. Jadi orang kayaknya banyak yang puas ya pakai ini ya, terbukti. Nah, oke. Nanti kalian download aja di Play Store ya, gratis pokoknya. Oke, untuk kustomisasinya nggak terlalu banyak ya. Jadi di sini paling ya, ini untuk gayanya di sini ada tiga, analog, tapi analog-nya banyak ya. Ada analog seperti ini, ada ini, lalu seperti ini, dan terakhir seperti ini. Nah, kalian bisa pilih-pilih. Color-nya bisa kalian sesuaikan, color-nya. Nah, emang warna biru, hijau, ataupun yang lain. Untuk model selanjutnya, di sini ada 8G screen model ya. Jadi ini kayak, kalau kalian pernah pakai HP yang layarnya langkung, pasti kalian pernah ya melihat ini. Saya dulu pakai Galaxy S6 8G ya. Tapi saya nggak suka sih kalau ini. Saya lebih suka yang kayak gini. Oke, ini iklannya. Nah. Oke, ini adalah model lainnya di sini. Jadi ya, nggak terlalu mengobosankan ya. Oke, kita coba yang gini saja. Nah, color-nya bisa kalian ubah di sini. Oke, kayaknya biru keren. Lalu di kustomisasinya di sini ada naptikasi ya, bisa kalian. Ini, untuk kecerahannya juga bisa kalian tingkatin atau kalian rendahkan untuk menghemat baterai. Lalu ada juga baterainya. Kalau kalian hidupkan, dia akan menampilkan status baterai kalian tinggal berapa ya. Lalu ada on single tap, on double tap, dan lain-lainnya ya. Lalu ada music control di sini. Ada juga di sini display AMOLED screen ya. Di sini activate while charging and discharging ya. Oke. Lalu di sini ada always on display stop ya. Jadi, ketika kalian membaterai 30%, dia akan otomatis tidak aktif ya. Untuk lebih menghemat baterai ya. Coba kita aktifkan di sini. Oke. Untuk yang terakhirnya, saya aktifkan juga. Lalu di sini ada memos ya. Memos itu maksudnya ya pesan. Nah, kalau saya kan di sini work from home ya. Nah, kalian bisa setelah kalian, mau selama datang, mau good day, ataupun yang lain-lain. Nah, oke. Ini aja sih settingannya. Dan HP kalian bisa jadi keren kayak gini. Nah, gimana guys? Rake? Nah, oke guys. Sekian dulu tutorial kali ini. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Sampai jumpa.